Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi bersama orasi Semua bisa bicara disini Pemirsa edisi orasi hari ini Kita akan mengupas kisah Seorang tokoh yang sudah hadir di tengah-tengah kita Siapa beliau? Beliau adalah Pak Supratno Sentat Apa kabar Pak? Alhamdulillah Assalamualaikum Walaupun kondisi malam Tapi Bapak pressnya tetap ada ini Amin Itu ada yang dipakai kan Pak? Apanya itu? Iya pakai baju, pakai topi, pakai sepatu Makanya kelihatan press ya Selalu ya Enggak kebayang ya Sehat Pak ya? Alhamdulillah Terima kasih Pak sudah hadir di dialognya orasi Karena nama Supratno Sentat Di akhir-akhir ini itu sudah Ya kalau dalam bahasa sekarang itu viral Nah makanya kita tergelitik juga untuk mengundang nih Nah kenapa Pak Sentat ini? Dulunya terkenalnya di Moro Sebapo Tapi hari ini sudah semua seantero Moro Jambi sudah kenal dengan Bapak Tentu ada sesuatu dong Makanya kita penasaran dan kita kepengen Kenapa kisah Bapak ini bisa pada posisi hari ini yang dikenal oleh seluruh masyarakat Moro Jambi Kalau boleh tahu Bapak kan domisilinya di Sebapo ya Moro Sebapo ya Moro Sebapo Itu dari tahun berapa Pak? Dari saya lahir memang di Moro Sebapo Lahir saya lahir tahun 76 Di Moro Sebapo Sampai sekarang pun masih tetap di Moro Sebapo Oke pendidikan segala macam ditempuh di? Di Moro Sebapo Moro Sebapo juga Tulen dong 24 karat ya Tapi bukan Jambi Bukan Jambi Jawanya Iya Tapi lahir dan besar di Sebapo Kalau orang tua? Orang tua asli perantau Perantauan? Perantauan Asli dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Oh Perwarjo Merantau lah ke Sebapo Sematra dulu Di Jambinya di Sebapo Dulunya Sebapo sih Sebelum pemekaran Moro Sebapo Oh itu pun sudah di Sebapo juga ya? Iya sudah di Sebapo Berarti bisa jadi tahun-tahun 70-an 60-an udah masuk Jambi ya? Iya Luar biasa Perantauan dan menetap sampai hari ini juga Pendidikan semuanya SD, SMP, SMA Dilaksanakan di Sebapo juga Berarti memang aktivitas sampai hari ini Semuanya masih di Sebapo Dan terakhir aktivitas Bapak di Sebapo sebagai apa? Terakhir ini saya jadi ini Pak jadi KD Oh Jadi KD Oke Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi KD dari 2010 sampai 2022 Dua priode dong? Dua priode Yang masih satu priode hitungan enam tahun? Iya Jadi dua priode 12 tahun? Iya Oke Bisa tiga priode Tapi kayaknya cukup dulu lah Cukup dulu Dan aturan memperbolehkan ya? Dengan aturan terbaru dengan masa jabatan delapan tahun? Iya Kalau terpilih berarti Bapak 20 tahun dong? Iya 20 tahun Tapi cukup lah ya? Cukup lah Dan ternyata hari ini Bapak malah mencalonkan diri sebagai wakil bupati untuk Kabupaten Moro Jambi Apa sih Pak yang membuat Bapak tergelitik atau terpanggil ini dengan dunia politik? Apakah kena bawaan waktu di Pilkades kemarin yang dua priode? Atau memang ada hal lain? Sehingga Bapak akhirnya menerima entah itu tawaran atau bersepakat dengan Pak Asnami Berpasangan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Moro Jambi Kalau saya pelajari karena ini sebenarnya mumpung ada momen juga lah Oke Bagi saya sendiri Momen politik ya? Momen politiknya kayaknya bisa di 2024 inilah Saya bisa ikut berkompetisi di Pilkada Kalau mungkin 2029 mungkin gak bisa lagi karena udah ini kan Momen ya lebih ke momen sebenarnya Pak ya Kebetulan juga ada yang ngajak sih Itu faktor lain yang menguatkan ada yang mengajak Dan Bapak diusung oleh partai apa nih? Saya kebetulan diusung oleh partai P3 Oh P3 Jadi P3 berkoalisi dengan partainya Pak Asnami Demokrat Cukup untuk pencalonan ya? Cukup, udah lebih satu kursi Udah berlebih Oke, oke, oke Makanya ketika ketemu cocok deklarasi daftar ke KPU Dan KPU kemarin menyatakan menu syarat dan ditetapkan sebagai calon Bahkan nampak nomor urut satu ya? Iya Ini kemarin Oke deh Jadi momen kemudian cocok Itu akhirnya masuk ke kancah kontestasi Pilkada di Kabupaten Morjambi Nah kalau sebelum itu Pak Sebelum Bapak masuk ke proses politik untuk pemilihan kepala daerah Kan KADES nih Nah kok bisa dapat amanah sampai dua periode itu gimana ceritanya? Karena awal-awal dari desa Sebabu jadi pemekaran Morjambi Itu kan memang gimana ya? Belum ada-ada PG lagi itu ada PG PJS KADES PJS KADES Oke Itu saya nyambung karena masyarakat menginginkan saya untuk jadi KADES di desa Morjambi itu Itu hasil pil KADES ya? Iya Oke Kemudian juga di selanjutnya dua periode sebenarnya maunya satu periode aja Maunya satu periode aja Kenyataannya? Masih tetap menginginkan saya lagi jadi kebala daerah Mencalonkan periode kedua masyarakat memilih lagi dapat perolehan suara terbanyak lagi Iya alhamdulillah suara terbanyak Karena kalau enggak saya maju ke KADES yang periode kedua Itu masyarakat saya golput Mau golput Oh ancamannya gitu? Iya jadi lagi itu prosesnya pendaftaran pun saya enggak ikut nih Jadi memang saya memang enggak Awalnya enggak Dari pendaftaran, dari ngurus berkas semua Saya kebetulan di Dewan itu tinggal duduk manis Semua berkas jadi calon yang E3 itu enggak tahu saya kalau maju lagi Oke oke Di terakhir seksi pendaftaran mau tutup kurang 10 menit saya daftar Dengan saya bawa tanda tangan masyarakat itu tadi 700 kakar Oke oke Saya lanjutkan lagi untuk periode yang kedua Itu atas desakan dan dukungan masyarakat Bahkan mereka yang bawa bukti dukungan itu dengan tanda tangan masyarakat yang mendukung tadi pak ya Mungkin sampai sekarang masih ada tuh di kantor baledis Oh iya arsip dong Pasti ada pak itu bukti sejarah itu Jarang-jarang dukungan di awal Banyaknya dukungan biasanya di belakangan kan Itu ceritanya ya sampai dua periode Periode ketiga pun Sebenarnya disuruh maju lagi Tapi sudah lah saya bilang saya mau jadi petani aja lah Mau dikebun Nah itulah Terus kami terjun lah ke dunia perkebunan lah Karena basic awalnya memang saya dari pekebun Pekebun Data yang kami dapat dari tim Ridbang Orasi Bapak ada melakukan aktivitas pembuatan pupuk organik Nah yang undeknya Bapak buat Terus Bapak yang beli sendiri Terus Bapak pakai sendiri Nah itu maksudnya apa itu pak? Sebenarnya gini maksud tujuan itu kan kalau kita jualan Produk kita ini kan harus kita buktikan pada diri sendiri Oke Makanya kurang lebih hampir 100 tahun setengah Memang dia produksi terus Tapi saya tampung Karena juga Disamping untuk kebutuhan kebun saya Saya ingin membuktikan bahwa pupuk ini harus bagus Karena kalau kualitasnya bagus Kita gak perlu ini lagi Gak perlu apa Apa lagi Pasti petani itu akan datang Dengan sendirinya Karena sudah ada pembuktian tadi Sudah dibuktikan Sudah ada simpennya Sudah ada demplotnya Dan itu sudah ada hasil sekarang pak? Alhamdulillah hasilnya Sudah ada Sampai sekarang pun pupuk saya Apa sawit kebun sawit saya pakai pupuk itu Dan sudah mulai ada masyarakat yang mau beli? Sebenarnya banyak sih Sudah banyak ya? Karena kepengen saya Untuk dalam mungkin bulan 10 besok ini Kami akan launching Kami akan panggil Kelompok-kelompok tani Yang seluruh Berada di Morajandi Biar tahu Ada produk lokal Yang kualitasnya gak kalah Dengan produk-produk komersil Kebanyakan Itu bahan-bahannya gak terlalu jauh Ada di sekitar Ada di sekitar kita Oke Itu ya bentuk aktivitas bapak yang di luar kegiatan politik dari Kades tadi Yang akhirnya berlanjut ke calon wakil kepala daerah ini tadi Nah selain itu pak Selain dari aktivitas pupuk itu Berkebun tadi ya Kebun ini karet atau sawit nih? Ada kebun sawit Ada juga kebun gua Oh komplit Untuk terakhir-terakhir ini saya Aktivitas saya di kebun gua Di kebun durian Oke Durian lokal kah? Atau ada durian khusus yang memang unggul kategorinya? Durian unggul Durian unggul Kualitasnya apa? Musangking Duri hitam Datu ada bawa Oke komplit ya Sampel durian-durian unggul itu Ada di kebun bapak semuanya Berarti besok kalau pengen makan durian unggul ke kebun bapak aja ya? Siap Ustaz Allah ini sekarang baru berbunga Yang untuk ini? Iya untuk ini Uh gak sabar nih pak Bunga durian jadi putih Putih membesar akhirnya jadi buah Enggak lama kayaknya tuh pak Terus ini pak Sudah beraktivitas politik Sebelum masuk ke pemilihan kades Yang kan 2010 Pertama kali bapak pemilihan Waktu itu bapak di Sebapo Itu berperan sebagai apa? Tapi jangan dijawab dulu Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Oke pak sentah tadi sempat terputus Jadi sebelum Sebelum 2010 2010 kan bapak sudah Terpilih sebagai kades Ikut pemilihan kades di Pemekaran Desa Muaro Sebapo Sebelum itu aktivitas bapak apa sih pak? Sebelum itu Lagi itu Saya punya anak satu itu Saya Supir angkot Supir angkot Supir angkot Pernah jadi Terdih di Moro Jambi atau di kota Tempino Simpangkawat Oke Simpangkawat Sungai Bahar Kebulian Tambang Trajeknya itu ya Tempino Simpangkawat Terus Sungai Bahar Terus sampai Sampai Apa Di Batanghari Masuk lagi ke dalam Dari Tempino Batanghari Kebulian ya Sempat jadi supir angkot dulu Masih ada angkotnya pak? Sekarang udah Udah lagi Udah jadi cerita ya Angkot sekarang kurang ini Kurang diminati Karena mungkin Untuk memperoleh mobil pribadi Lebih gampang sekarang pak ya Kalau dulu kan sulit Jadi angkot Seperti pilihan Supir angkot Nah terus Saya jadi super truck lagi Saya Jadi sering muat ini Kayu bangsa Muat batu-batu Oke Habis itu 2007 Saya merantau Merantau Ke WKS Di Tebing Tinggi Tebing Tinggi Oke Tanjung Jambung Barat Sebelum merantau Itu sempat lah Zaman Pak Soeharto Lengser Itu sempat Ya 98 Ya 98 Saya sempat Bebalok nih Masuk hutan Masuk hutan Wow Jadi saya kalau di arah kesana tuh Dari Lubuk Kambing Dari S Yang arah tebal Ya Sampai itu saya Sudah masuk semua itu Kebetulan tenaganya juga Apa Tenaga ongkaknya dulu Dari daerah Kademangan Satu rombongan lah ya Satu rombongan Jadi Oke Sampai sekarang pun Masih kenal Sama yang tadi itu ya Yang senasib penanggungan masa itu Betul Oke oke Uh menarik nih pak Jadi Sebelum jadi kade Sempat jadi supir angkot Sempat jadi Supir truk Sempat jadi Tenaga ongkak Dengan membalok tadi ya Masih ada lagi gak pak ceritanya nih pak Ini menarik nih Saya merantau lagi pak Di WKS Saya merantau di WKS itu Sempat 4 tahun Dari saya Habis Apa Pengantin Sama Orang rumah saya ini Jadi saya merantau Saya sempat merantau 4 tahun Ke WKS itu Jadi sempat saya Apa Ikut Kontraktor WKS Oke oke Jadi saya ikut Subtebang Potong Akasia Dari sana Sempat 4 tahun nih Dengan perjalanan Tebang Potong Akasia Ikut Koperasi Lestari Jaman itu Di WKS Oke Sempat dari sana Pulang Saya dapat mobil satu lah Mobil Untuk ngangkot itu lah Oke Jadi dapat Modal Disitu Dibilikan ke mobil Balik lagi ke Sebapo Oke Habis itu mobil pulang Saya merantau Mobil saya jual nih Nah sempat saya ada mobil itu Kurang lebih 7 7 unit saya Wow 7 unit jadi Kayu sudah habis Jadi WKS Kayaknya kurang Mas Prospek lagi Jadi saya jualin Mobilnya semuanya Saya jualin Saya belikan kebun Oke Investasi dalam bentuk lain ya Kebun Sudah habis kebun Saya masih ini Kebetulan kan Maaf ya orang tua saya kan Orang berada Jadi saya gak Gak terpikir juga Bangun kebun ini Gak terpikir Ternyata Ternyata Anak saya yang Nomor 1 itu Sudah SMP Gak terasa ya Gak terasa Nah dari SMP itulah Saya baru mulai Bikin kebun Buka kebun sawit Kebun sawit Saya itu di 2000 Kurang lebih dari Sekarang ini 10 tahun yang lalulah Jadi kebun Sebelum jadi keadaan itu Saya sudah Sudah berkembun Seru ini cerita Pak Sentot ini Perjalanannya Sudah merantau kemana-mana juga Kemudian sempat Membawa moda transportasi Angkot Truk ya Bahkan terakhir Saya sudah Kebun saya ini Sudah buah Sawitnya Saya sering Nganter ke pabrik sendiri Sampai saya itu Dimarah Sama istri saya Kenapa dimarahin Pak Gak usah kerja Malu-maluin Karena ini Kayak ada orang lain Tapi karena tadi hobi Seneng gitu ya Seneng Kita juga punya semangat Pekebun Untuk masyarakat yang lain Biar Termotivasi Oke Jadi sekaligus Saya kasih contoh ya Mudah-mudahan Dengan cara hidup Kita ini ada yang Terinspirasi Alhamdulillah loh Sekarang masyarakat saya Pada umumnya Ngikut Ngikutin juga saya Jadi Petani sahit Awalnya memang Agak susah sih Tapi Dengan Mungkin Maaf Keberhasilan saya Jadi ngikut Jadi termotivasi Jadi terbukti dong lagu Berakit-rakit Kita ke hulu ya Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Sekarang udah ada hasilnya Dan dirikmati Pak ya Luar biasa Dan itu Berproses dari tahun Ya dari Dari habis menikah Pak ya Ya habis menikah Menikah tahun berapa Pak? Menikah Sembilan Iya Sembilan lapan Oh nikah reformasi ini Tinggal merantau Tinggal merantau Tinggal merantau Waduh Pengantin baru Malah bagi merantau Jadi pernikahan Bapak ini Pernikahan reformasi ya Pak ya Sembilan lapan Keren 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 Oh itu ya Perjalanan sebelum Bapak Masuk ke Dunia politik Luar biasa Dan Kan perjalanan tadi itu Enggak ada sentuhan sekali Pak Yang namanya politik Enggak ada Angkot Teruk Jadi Karyawan di WKS Ikut subkontraktor Terus terakhir berkebun Itu enggak ada Pak Kaitannya dengan politik Kok bisa Akhirnya Bapak Masuk ke Kontestasi pemilihan Kepala desa Di tahun 2010 itu Karena gini loh Karena saya ikut Berpolitik ini Karena Kebetulan Istri juga Orang politik Oke 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 Nah itu ceritanya gimana lagi itu Pak Kebetulan Asik nih Anggota Dewan 3 priudi Waktu menikah sudah jadi anggota Dewan belum? Belum Oh belum Hebat dong Pak Awalnya saya jadi kades Di priudi pertama Yang 2010-2016 Itu di pertengahan kan 2014 Ada pemilu Ada pemilu Ya legislatif Kebetulan Istri sayang ikut Ikut nyalek Waktu itu Kebetulan beliau dapat Oke Dapat jadi Kami berdua itu membangun desa lah Oke Dapil Dapil juga sama yang sama ya Dapil 4 Setong sungai bahan Oke Kami berkobel rafilah berdua Membangun desa Membangun desa Alhamdulillah dua priudi Keren Keren Untuk desa Muara Sebabu itu Selalu dapat Dana ABBD Oke Jalan lingkungan Semuanya nih Karena ada yang menyuarakan Iya Karena ada yang membawa Kebetulan satu Ini satu rumah ya Yang ngusulkan Pak Kades Yang nunggu di DPR Istrinya Pak Kades Tapi statusnya anggota DPR Aduh Alhamdulillah Iya Ini kebetulan berlanjut Berlanjut lagi Sampai saat ini Ke periode ketiga Jadi 2014 Terpilih Kemudian 2019 Pilih lagi 2024 yang barusan ini Pilih lagi Wow Nah itu Pak Wow itu Pak Itu yang akhirnya Bapak Tertarik ke Politik tadi ya Kalau untuk Sejarah hidup yang lalu Itu Ya udah banyak Kisah yang Bapak sampaikan tadi Dan akhirnya 2010 Masuk ke kancah politik Dan akhirnya bersama Dan itu juga Akhirnya periode kedua tadi Masyarakat benar-benar percaya Iya Dan terpilih lagi Di 2016 Iya Untuk periode kedua Sampai berakhir Kemarin di 2022 Oh itu cerita nyambungnya Ke politik ya Dan Berarti Bapak Hari ini sudah memahami Tuh dong Bahwa politik itu Kalau dikelola dengan baik Dengan niat yang baik Ya pasti berhasil baik Pak ya Contohnya Pembangunan desa Bapak bisa Iya bisa rasakan lah Bisa rasakan Saya jadi kades Nah istri jadi anggota Dewan Sangat-sangat membantu Untuk Oke Dan itu juga salah satu Kenapa Bapak bersedia Untuk jadi calon wakil bupati Ya Itulah tujuan saya ke depan Intinya juga kami ingin Apa Membangun Muara Jambi lah Membangun Muara Jambi Menuju perubahan Itu mensil saya lah Untuk ke depan Beranjak dari rumah Rumah tangga Berhasil Membangun desa Setelah membangun desa Berhasil Kepengen yang sikupnya Lebih besar lagi Untuk membangun Muara Jambi Uang jalannya sudah kelihatan ya Nah jalurnya adalah Jalur politik Terus cerita ketemu sama Pak Asnawi Gimana tuh Pak Kan beda partai Terus Terus Mungkin lebih muda ya Pak Asnawi Karena ketemu beliau Karena beliau kan Di demokrat Istri saya juga di demokrat Jadi sudah 3 tahun Setengah yang lalu Kami sudah berjanji Sama Pak Asnawi Oke Pak Asnawi kan punya Cicu-cicu ingin Jadi Bupati Oke Oke Pak Ketua Saya bilangkan Kalau Pak Ketua jadi Bupati Dari sekarang Saya sudah mulai Sebenarnya saya tim pertamanya Tim utama untuk Pemenangan Pak Bupati Pemenangan Pak Asnawi Jadi sudah kami bangun 3 tahun yang lalu Sebelumnya Sebelumnya Wow Jauh sekali Starnya Pak dicuri Pak Karena Kan alingkupnya besar Betul Pak Betul Dari jauh-jauh hari Sudah Kita Siapkan Oke Oke Beliau Langsung ngajak saya nih Nggak Gini juga kan Awalnya Cuman saya Kepingin jadi tim sukses aja sih Nah gue telan gue kebenin ngajak Yaudah Kita jalan bersama Oke Kami pernah Ya dapat cerita ini Pak Dapat cerita Mau sekalian konfirmasi ke Bapak nih Cerita yang kami dapat itu Katanya Kalau Pak Sentot itu Kita tanya Siapa Bupati Untuk Muara Jambi Kalau saya Bupati Pak Asnawi Kalau nggak Pak Asnawi Nggak mau Terus Kita coba tanya sama Pak Asnawi Pak Asnawi juga jawabnya begitu Pak Saya Jadi Bupati Tapi wakilnya harus Pak Sentot Kalau nggak Pak Sentot Saya nggak mau Apa iya Pak Tapi jangan dijawab dulu Pak Tenang Karena ada yang mau lewat nih Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pak ini mau konfirmasi nih Pak Apa betul Bahwa Pak Asnawi itu Cuma kepengen Bapak jadi wakil Dan Bapak cuman kepengen Pak Asnawi yang jadi Bupatinya Betul itu Pak ya Oke Eh 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 ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Aduh Silahkan bu Aduh Sudah datang tamu kita Ini Bu langsung aja Silahkan Silahkan duduk Oke Nah ini ada kursi Silahkan bu Ibu disini aja Ibu disini Silahkan Oh iya dong Aduh ibu Eh ini Emang kebetulan Atau memang Sedang ada kegiatan Diseputar sini Kebetulan saya ada kegiatan Tadi nanya Bapak dimana Di Rumah makan ini Ya udah Nyantuin aja Berarti emang jodoh Bapak sama ibu ya Dunia heran Dunia heran Ada ibu Tadi ini Kebetulan sekali Namanya sedang Ngobrolin kisah Bapak Perjalanan hidup beliau Kemudian Kisah beliau ini Ternyata Cukup menarik Mulai dari Supir Angkot Supir teruk Kemudian Pernah jadi Karyawan di perusahaan swasta Terus Masuk ke wilayah politik Jadi kades Dua periode Dan cerita Membangun desa Bersama ibu Ternyata Juga diungkapkan Oleh Bapak tadi Nah Tapi kita bukan kepo ya Bu Kita cuma Pengen konfirmasi aja Apa iya begitu Ya Kalau sudah konfirmasi Berarti Kayaknya iyalah Jadi ibu Seperti cerita Bapak tadi Sekarang Sebagai anggota DPRD Terpilih ya Bapak bilang Sudah tiga periode Benar Itu makanya Bapak tadi Sudah Kita coba Bangun desa Kita yang usulkan Ibu yang Meneruskan di DPR Berarti kan Ini memang Dapat Pola Membangun Di desanya Dengan Jalur politik Memang seperti itu Bu ya Kalau biasanya Orang Di Musrembang Ke desa dulu ya Kalau saya Kemarin Kepala desa Dan Tidak perlu di Balai desa Cukup di rumah Bapak tadi Kena saking dekat Dan bisa Dan itu memang Mewakili Pak Dan apa yang Diinginkan masyarakat Di Musrembang Itu Bisa sampai Ke DPRD Luar biasa Masyarakat Minta itu Kami gak Perlu susah-susah Sudah Rampung aja Nanti saya tinggal Komun sama Ibu Di kamar Luar biasa Bu Sosok Pak Sentot Ini kalau di mata Ibu Gimana Kan pernah jadi Supir angkot Tidak bisa diungkapkan Dengan kata-kata Waktu jadi Supir angkot Sudah nikah ya Belum Belum Oke Oke Nikahnya Setelah jadi kades Enggak Sebelum juga Oh yang sebelum Rangkat ke Yang merantau ke WKS Sebelum merantau ke WKS Awalnya nih Ada abad hitri Ini dari super angkot Oh Kami sama-sama Tidak punya Mantan Jadi cinta Aman Oh keren Wah Jadi sama-sama Jadi kalau pulang sekolah Itu saya jemput Sambil sekolah Saya kan kebuteran Pendidikan saya di STM Oke Setem satria Jadi sekolah itu saya sambil bawa mobil Pulang dari sekolah saya Jemput Yang saya jemput dulu ya Ini duluan Oke Ibu dimana sekolahnya dulu Saya di SMA Negeri Tempino Oh di Tempino SMA Tempino Jadi STM Bapak Pulang Lewat SMA Ibu Baru sampai ke Lewat rumah saya dulu Lewat dulu Aduh Keren 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 Itu ya Jadi sosok bapak ini memang Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Terus Kan sudah sampai pada satu titik nih Bu Bahwa Niatan yang tadi Membangun desa Ternyata sekarang Niatan itu lebih Besar lagi Membangun Moro Jambi Dan Ini matching lagi nih Kebetulan Pertai Ibu Yang dikemandani oleh Pak Asnawi Itu Barengan sama bapak Untuk calon bupati Dan calon wakil bupati Nah menurut Ibu Apakah ini sebuah berkah Atau ini sebuah Capaian Yang harus dikejar Karena memang Bisa untuk melakukan itu Kalau menurut saya Ini suatu berkah Berkah ya Segala sesuatu itu Allah yang menunjukkan Oke Karena memang Dari pertama Kemarin waktu ada Pilek Di 24 Pak Sobrano Sempat Untuk nyalon Tidak mau Tapi pernah diminta Untuk nyalon Tapi beliau gak mau Untuk nyalon Di anggota DPR Provinsi Atau kabupaten Gak mau Oke Dia pengen membangun Desa aja Pengen menjadi petani Menjadi petani Oke Namun Mungkin berkah Tuhan Membukakan Segala sesuatu Karena Allah Terbuka Waktu diajak Pak Asnawi Untuk menjadi Wakilnya Oke Dan sebergi dengan Sejalan dengan Partai saya Karena Pak Asnawi demokrat Saya demokrat Oke Dicarilah pasangan Demokrat Dengan partai koalisi Alhamdulillah P3 sangat Perespon Oke Sehingga bisa Kita Koalisi demokrat Dengan P3 Untuk dipilkada 2024 Oke Emang Bapak Sebelumnya sudah jadi kader Partai P3 Belum Di pencalonan ini Bapak diusung oleh P3 Dan otomatis Tapi wajib Oh iya Pasti itu ya Jadi ya Bapak sudah jadi kader P3 hari ini Makanya berpasangan Sama Pak Asnawi Makanya saya kumirmasi Bu ke Bapak Apa iya Pak Asnawi itu Maunya wakil Bapak Dan apa iya Bapak Maunya calon bupati itu Pak Asnawi Ternyata iya Kelop dong Supaya sejalan Sejalan Bapak mendukung Dari partai lain Tapi kita koalisi Oke Bisa sama-sama Tidak ada Wah Ini saya bersyukur sekali Ternyata ceritanya Terkonfirmasi Yang Bapak sampaikan tadi Dan kebetulan ibu hadir Akhirnya bisa Wah luar biasa Pak Sentot Kalau boleh tahu Capaian apa Pak yang ingin Dapat dengan Terpilihnya Bapak Sandinya nanti Terpilih di Bupati dan Menjadi wakil Bupatinya Pak Asnawi Setelah Tanggal 27 November Kalau Niat kami berdua itu tercapai Mungkinnya Ini membangun Muara Jandi Oke Untuk menuju Perubahan Lebih baik Oke Mungkin dengan Dengan Apa ya Berubah mungkin Yang Yang ada Yang belum Tersentuh Mungkin dari Masyarakat kecil Belum tersampaikan Insya Allah Karena saya Berangkatnya Jadi orang kecil Oke Saya tahu Benar Posisi yang Di bawah Karena Kades itu Jumtomba Saya merasakan Mudah-mudahan Saya terasa Ya bisa Ditu nanti Apapun yang Di bawah Bisa Tersalurkan Oke Biasa Tidak muluk Si sebenarnya Pak ya Ada perubahan Kemudian Bisa Membuat Membantu orang banyak Intinya Dengan posisi Ya kalau Kades mungkin lingkupnya desa Dengan wakil bupati Mungkin lingkupnya lebih besar lagi Apalagi sudah match Betul sama Pak Asnawinya Aduh ini luar biasa Bapak Ibu Terima kasih nih Ini sebenarnya Pak Mohon maaf Waktu aja yang membatasi kita ini Cerita sama Bapak Tadi ini gak pakai habis Dan juga sangat menarik Bu Dan Mudah-mudahan Pak Cerita ini bisa menjadi Inspirasi Bagi siapapun yang melihat tayangan ini Karena memang Mungkin banyak orang hebat di luar sana Tapi Gak banyak orang yang berani Mendedikasikan dirinya Untuk menjadi Calon kepala daerah Ataupun calon wakil kepala daerah Karena itu kan Pasti berat Dan putusan itu gak gampang buatnya Nah Bapak Seperti mengalir aja Dengan bantuan dan dukungan Ibu Malah Ya seperti gak nyalon aja Slow-slow aja Tapi itulah saya bilang tadi Dulu orang taunya Pak Sentot ini Hanya di Morosebapo Alhamdulillah hari ini orang sudah Rata kenal dengan Bapak Nah tinggal lagi nih Tingkat popularitas itu Apakah berbanding lurus Dengan tingkat elektabilitas Kita lihat saja nanti Di tanggal 27 November Bapak terima kasih Bapak Udah hadir sama Ibu Di Dialog orasi ini Dan memang kita Spesial Pak Edisi kisah Nah mudah-mudahan kisah ini Bisa menginspirasi kita semua Sehat selalu Bapak ya Ibu Selamat beraktivitas Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bisa terwujud Amin ya Pak Terima kasih Pak Kembali bersama kami Dan mudah-mudahan Bisa mencapai tujuannya Amin ya Pak Pemirsa Kisah Pak Sentot Sudah kita kupas Satu jam lebih kurang Dan ternyata Sangat-sangat menarik Beliau dari Figur yang Biasa saja Seorang anak dari Orang tua Yang sekolah Di Morosebapo Kemudian besar Di Morosebapo Berpendidikan Morosebapo Kemudian Sempat menjadi Supir angkot Sempat menjadi Supir truk Sempat menjadi Karyawan Dari sebuah Perusahaan swasta Kemudian Sempat juga Jadi Tenaga ongka Tenaga ongka Itu memang benar-benar Mengadalin tenaga Untuk mengangkut Balok yang begitu besar Itu dilakoninya Bahkan Pada satu titik Beliau diamanahkan Sempat juga menjadi Kades Bahkan dua periode Dan terakhir Kena Bersentuhan dengan Politik Dan ternyata Itu tidak jauh-jauh Yang menampingi Dalam berpolitik Itu adalah Istri Beliau Yang kita baru tahu Bahwa Istri Beliau itu Sudah tiga periode Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi Nah kisah ini Saya pikir cukup Menginspirasi Bagi kita semua Dan tentunya Ini akan menjadi Sebuah edukasi juga Kita bukan siapa-siapa Tapi mungkin bisa menjadi Siapa saja Tergantung niat yang Kita Niatkan Pada kedepannya Pak Sentot Awalnya niat Cuma membangun desa Hari ini niatnya Akan membangun Kabupaten Moro Jambi Dengan Berpasangan Dengan sama Pak Asnawi Untuk pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Dari Partai Demokrat Dan Partai P3 Oke Pemirsa Itulah kisah dari Pak Sentot Yang pada Kesempatan ini Kita kupas Bersama Dan mudah-mudahan Menjadi Inspirasi kita semua Terima kasih Sudah bersama Orasi Semua bisa bicara Di sini Bersama saya Desi Arianto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax